Masuk lagi ke hari yang baru, jadi kemarin kita udah ajarin caranya gimana bisa pull up Sekarang gue mau ajarin gimana caranya temen-temen Biar kalau misalnya latihan terus berprogress, terus naik terus Progressive overload, progressive overload mulu apa sih ribet amat? Nah kita langsung jelasin aja di video ini secara simple Di sehari Senin minggu ini gue itu pull up 23 reps Tapi tiba-tiba di minggu ini lagi, di hari Kamis, hari Jumat sorry Gue pull up lagi dan gue melakukan 26 reps Di berat badan gue yang sama, berat badan gue gak meningkat nih Lagi lean bulking, jadi apa sih rahasianya? Apakah itu artinya otot gue berkembang? Apakah artinya tangan gue menjadi lebih besar lagi? Kita tonton di video yang satu ini Oke halo what's up guys, balik lagi di sub gue, saya fom-nya di channel Budi Builder Jadi sekarang di kesempatan yang kali ini, seperti yang gue bahas di depan Jadi gue akan mengajarkan temen-temen apa sih namanya progressive overload dan gimana cara mendapatkannya Jadi gue mau jelasin secara simple aja Dulu yang ribet udah pernah ada, di video-video gue yang sebelumnya bisa langsung di cek aja di channel gue tuh Banyak buat videonya, kalau bisa tonton semuanya ya Dan sambil minum kopi gue Jadi untuk progressive overload, itu tuh maksudnya adalah begini loh Kalau lu lagi bulking ya, sama seperti gue Mau lu lean bulking kek, mau lu apa lagi bulking yang dirty kek Keduanya akan menambahkan masa lemak Ya kecuali lu bodi rekom Yang sekalian lagi cutting-cutting ke sebelah tuh ya Jadi kalau lu lagi bodi rekom Kemungkinan besar lu lebih gak Gimana ya ngomongnya Kalau bodi rekom lu akan bisa melihat hasil Tapi kemungkinan besar lu akan bosan gitu Karena apa? Karena kelihatannya badan lu gitu-gitu doang gitu loh Lu kering, ya mungkin lu kering Tapi lu akan gitu-gitu doang gitu Ada orang yang suka dia memiliki perubahan yang signifikan Walaupun badannya kelihatan lebih berlemak Tapi dia pake baju kelihatan lebih buff Apalagi kalau misalnya pake kaos Mesti ditambah pake jaket lagi Bukan ditambah lebih buff tuh Tapi ada orang juga yang sukanya kering mulu Walaupun dia gak buka baju Tapi dia gak mau pas duduk kelihatan perutnya buncit Ada yang seperti itu Untuk kalian yang seperti itu Cocok bodi rekom Kalau untuk orang yang suka buff Pengen hasil yang lebih menantang Pengen makan lebih leluasa Kalian cocok sekali masuk jalur lean bulking Atau bulking biasa Tapi di kedua ini Semua sama Kalian harus hatihan dengan progresif gitu loh Jadi Bedanya adalah Kalau misalnya lo bodi rekom Lo bisa liat Serat-serat otot lo lebih jelas Cuts-cuts lo bisa lebih jelas ya Mungkin kalau gue lagi bulking di peak season Gue gak akan bisa liat WhatsApp gue kayak gini lagi Mungkin akan keliatan lebih kayak sosis doang gitu Nah Tapi gimana caranya memastikan Otot itu yang tumbuh Bukan lemak doang yang tumbuh gitu loh Walaupun di saat-saat Kalau ini jadi sosis Orang pasti bilang Ah lu nge-gym kok Ya bayi bisep lo malah jadi hilang bro Orang pasti pikirnya gitu Nah gimana caranya kita meyakinkan diri kita sendiri Kalau itu Bisep kita tuh gak hilang Dia cuma ketutup sama lemak Caranya adalah Dengan memastikan progres lo itu naik terus Karena apa Otot yang semakin besar Dia akan semakin kuat Jangan dibalik Jangan dibalik seperti Kalau otot lo kuat Artinya otot lo besar Jangan begitu Semakin besar otot lo Kapasitas yang dia bisa angkat Akan semakin besar Jadi Istilahkan kata begini Gue Misalnya ada dua Gue di dua universe nih Misalnya sama-sama gue nih Tapi yang satu nih Ototnya lebih banyak nih Aero lebih banyak Yang satu nih gue juga Tapi Aero posisinya cuma segini doang Nah pastinya Dia akan bisa bikin lebih kembung Orang yang ini kan Daripada yang ini Karena dia di dalamnya itu Kapasitas airnya lebih banyak Seperti itu Nah jadi Sama-sama otot Coba kalian pikirin lagi Kalau misalnya botol ini gue gedein Jadi botolnya double size-nya ini Ya double size-nya ini Lebih gede Lebih bisa muat lebih banyak air kan Nah sama dengan otot kita Otot lu segini Dia bisa jadi kuat Kuat sampai dia udah mentek Tapi kalau lu gedein lagi botolnya Dia akan bisa diisi lagi Lebih banyak air Sehingga jadi lebih kuat lagi Gitu Nah Ya anyway Jadi sekarang lu harus bikin Ototnya itu terus berprogress Yaitu adalah Peningkatan dari segi beban Dari segi repetisi Dari segi Form Jadi semuanya itu berpengaruh Nah sekarang begini Kalau misalnya lu sudah bisa Dengan form yang bagus Di 10 kilo Kemungkinan misalnya Pas lu naik ke 15 kilo Form lu akan Mereka main kacau lagi Nah disaat itulah Baru di improve lagi 20 kilo nanti Di improve lagi Seperti itu Itu salah satu contoh Ada peningkatan Itu udah progress Ya Ingat progress itu Yang penting itu Ada Menjadi lebih baik Itulah teman-teman Nah sekarang kalau misalnya Form kalian udah bagus Udah tingkatin di beban lagi Nah kalau misalnya Kalian naikin beban Eh di beban selanjutnya Formnya jadi jelek Nah benerin lagi formnya Di beban yang itu Nah terus kalau misalnya Eh udah naik beban Formnya udah bagus Tapi repetisinya Belum masuk repetisi Yang hypertrophy nih 8-12 Belum mentok Nah jadiin dulu Semua setnya 12 reps Seperti itu teman-teman Jadi Oke Jadi Gimana caranya memastikan kita Untuk progressive overload Nah itu adalah satu Jangan diet-diet terus Makanya fase bulking Body recomb Bulking Lean bulking Ini sangat penting Biar teman-teman itu Makannya normal Biar teman-teman itu Makannya mencukupi Energi kita Ingat kalau kita lagi diet Itu kita lagi kekurangan energi Apakah gak bisa Progressive overload Bisa Karena badan kita masih ada Ngambil energi dari lemak Tapi apakah maksimal Tentunya tidak Ya ingat Tentunya tidak Nah terus kedua Adalah pastikan anda Proteinnya cukup Karena ingat Pas latihan Otot itu dirusak Dia dibenerin lagi Jadi lebih kuat Jadi lebih besar Dia butuh protein Batu bata Ingat kalau misalnya Lu mau bangun rumah Lu gak kasih dia batu bata Tukangnya juga gak tau Dia mau bangun rumahnya gimana Karena lu gak kasih bahannya Ya Jadi mas kakak lain Make sense Terus ketiga Istirahat yang cukup Jadi ingat Otot itu dibangun itu 24 jam Dan mayoritas itu Pas lagi tidur ya Sambil minum kopi Dan mayoritas pas lu lagi tidur Kalau misalnya lu istirahatnya gak cukup Lu stress terlalu banyak Dia pastinya akan lebih merecover hal-hal yang lain Badan kita akan melambat Badan kita akan ter stress Jadinya bekerjanya gak maksimal Karena itu istirahat lah yang cukup Istirahat akan membantu lu Meringankan stress Lu akan bisa jadi lebih happy Pas lu lagi bekerja Pas lu lagi latihan Lu bisa lebih push lagi Tapi ingat Yang penting mental lu juga Jangan mental Mental ikan teri Mental lu juga harus mental push Walaupun gua stress Gua tetap harus nge-push Itu yang pas lu miliki Di dalam pola hidup yang sehat Oke Nah terus yang keempat Itu adalah Kalian Juga Harus Push mentalnya Seperti yang gua bilang tadi Jadi di segala keadaan Mungkin kalian pas lagi latihan nih Kalian akan merasa Aduh berat banget Kayak gua udah 26 reps Di pull up Gua mau jadi ini Pecahin rekoran lagi ke 30 It's not an easy task bro Jadi itu pas gua lagi gelantungan aja Tangan gua udah geli-geli semua Udah kayak Aduh Puset Di repetisi ke 24-25 Tuh udah kayak Aduh Udah kayak mau peyang gua Nah tapi Di saat itulah mental lu harus dimainin Lu seberani kayak Aduh Ayolah Harus berkembang Lebih lagi Progressnya Maksudnya harus ada Paling gak 1 reps Gua mau incer Nah Gua incernya juga sebenernya 1 reps Ternyata gua dapet 3 reps lebih deh Dari 23 ke 26 kan Nah Yang penting mentalnya tuh mental mau push Yang penting tuh jangan menyerah Jangan kayak Baru sakit dikit Udahan Seperti itu ya Nah udah Jadi itu hal-hal yang penting Di dalam progressive overload Simpelnya Latihannya keras Dietnya Yang bener Jangan terlalu banyak makan junk food Jangan terlalu Lost Jangan terlalu Gampang menyerah Nah sebenernya simpelnya begitu aja Makanya kalau orang yang gak mau ribet Ngomongnya cuma Udah lah Latihan aja Yang penting keras Makan yang penting bersih Udah Selesai Gitu Jadi Itu hal-hal yang memang simpel banget Tapi prakteknya gak simpel Maksudnya kita semua Ayo Sama-sama latihan Kalau misalnya kalian lagi mau menyerah Ingat Kiri kanan lu semua Itu lagi pada Gak menyerah Masa lu kalah sama mereka Oke See you guys next video Kalau misalnya kalian suka Jangan lupa di like Siapa dan juga di subscribe Jangan lupa Comment di bawah Kalau misalnya kalian ada pertanyaan I'll see you guys next video Bye bye Stop I'll see you guys next video